Kemudian, sahabat, silakan beri warnanya, karena warna dasarnya adalah warna hitam. Kemudian, efeknya beri warna yang kontras dengan warna dasarnya, misalnya kuning, ini warna yang pertama, kemudian yang kedua, beri warna merah. Terima kasih telah menonton! Dan konten kita kali ini adalah bagaimana sih caranya kita gampang mahir dalam menguasai CorelDRAW tentunya. Nah, di konten kita kali ini adalah kita akan membuat tulisan berefek balok. Caranya gampang banget, sahabat, bagi sahabat-sahabat yang belum menginstall CorelDRAW, silakan install terlebih dahulu. Sahabat-sahabat, pada saat ini saya menggunakan CorelDRAW X7, seperti ini, sahabat ya. Setelah menginstall, sahabat, silakan buka CorelDRAW-nya. Bagi sahabat-sahabat yang belum menginstall CorelDRAW menggunakan crack atau serial number, silakan sahabat lihat video-video kita sebelum ini. Ada saya buat cara menginstall CorelDRAW menggunakan serial number dan crack, begitu ya. Nah, oke. Pada saat ini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW X7, ya. Ini untuk komputer atau PC 6-bit, ya. Nah, oke. Saat ini saya sudah membuka CorelDRAW-nya dan bagi sahabat-sahabat silakan buka CorelDRAW-nya. Caranya gampang banget, sahabat ya. Nah, di sini ada banyak sekali tool-tool yang dapat mendukung pekerjaan kita di CorelDRAW ya. Termasuk juga membuat efek tulisan balok dan lain sebagainya. Caranya gampang-gampangnya, sahabat, silakan sahabat tuliskan. Atau tulisan kalimat kata yang sahabat buat efek balok tersebut. Misalnya seperti ini ya. Efek. Nah, oke. Silakan sahabat zoom saja atau besarkan saja size-nya. Kemudian ganti font-nya yang ball ya. Mungkin sahabat bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Oke. Setelah ini, sahabat ya. Nah, tulisannya atau katanya sudah jadi sahabat ya. Tinggal kita buat efek baloknya saja lagi. Nah, oke. Caranya, sahabat, silakan masuk ke dalam. Silakan perhatikan kursor saya. Ke bagian ini. Ke bagian Extrude ya. Silakan, sahabat, pilih fitur Extrude ini. Kemudian, silakan klik lalu tahan bawah ke belakang ya. Atau ke posisi yang sahabat butuhkan. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Kita posisikan lagi. Seperti itu. Nah, oke. Setelah itu, sahabat ya. Setelah itu, sahabat. Silakan, sahabat, pilih fitur yang muncul di atas ini. Nah, di sini ada tiga fitur ya. Ada tiga fitur. Nah, di sini ada pilih yang berwarna ungu ini. Lalu, pilih, sahabat, pilih. Ini satu warna atau one color. Ini two color. Ini ada tiga color atau tiga warna ya. Nah, oke. Kemudian, silakan, sahabat, pilih yang tiga warna ini. Tentu sesuai dengan kebutuhan. Bagi sahabat yang membutuhkan dua warna saja. Silakan pilih yang two color ini atau dua warna. Kemudian, sahabat, silakan beri warnanya. Karena warna dasarnya adalah warna hitam. Kemudian, efeknya beri warna yang kontras dengan warna dasarnya. Misalnya, kuning. Ini warna yang pertama. Kemudian, yang kedua, beri warna merah. Ataupun sebaliknya juga boleh, sahabat. Atau, sebaliknya, sahabat, mungkin bisa buat di belakangnya warna kuning. Di depannya, warna merah. Nah, seperti itu jadinya, sahabat, ya. Nah, oke. Setelah itu, objeknya masih terhubung satu sama lain, sahabat. Belum bisa kita lepas atau kita pisahkan. Cara untuk memisahkannya, agar kita bisa mengedit tulisan dasarnya atau efeknya ini, ya. Tulisan efek ini. Silakan, sahabat, tekan tombol kombinasi. Ctrl-K, ya. Ctrl-K. Untuk memisahkan antara efek dengan tulisan dasarnya. Nah, sekarang sudah terpisah efek dengan tulisan dasarnya. Nah, kemudian, kita buat efek atau warna untuk tulisan dasarnya mungkin sesuai dengan kebutuhan, sahabat, ya. Mungkin warna biru, warna ini, kemudian warna hijau, dan lain sebagainya. Tentu sesuai dengan kebutuhan dan komposisi warna yang dicocokkan. Nah, oke. Setelah itu, kita buat efek bayangan di bawah. Dengan cara gampang banget, sahabat, silakan di-copy saja. Lalu copy, lalu pastikan saja. Kemudian tarik di bawah. Kemudian, silakan, sahabat, posisikan. Ya, posisikan teks ini dengan cara, sahabat, pilih. Perhatikan kursor saya, kemudian pilih Envelopment ini, kemudian ini double-click saja, ini titik ini double-click saja, kemudian di sini di-klik kanan, lalu pilih Two-Line atau satu garis saja, gitu pun ini. Agar nanti kita bisa melengkungkan, mudah memposisikan teksnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu ya. Caranya gampang banget, sahabat, ya. Nah, oke. Setelah itu, sahabat, mungkin bisa mewarnakan ini, mewarnanya ini, warna yang transparan, ya. Dengan cara, sahabat, silakan pilih tool, Transparansi Tool ini. Kemudian pilih yang ini, Uniform Transparansi. Nah, akan transparan secara otomatis, ya. Kemudian atur intensitas transparannya. Nah, oke. Nah, jadi sudah jadi, sahabat, ya. Ini seolah-olah sudah transparan. Oke, sahabat-sahabat yang ingin mentransparankan satu posisi saja, silakan pilih saja yang ini. Kemudian pilih Bitmap. Lalu pilih Compose to Bitmap, ya. Setelah itu, lalu pilih OK. Oke, nah, sekarang sudah menjadi tag, tidak bisa kita edit lagi, sudah menjadi JPEG atau VNG, ya. Kemudian kita buat transparan di posisi atas. Oke. Silakan, sahabat, mainkan kursornya. Nah, begitu, sahabat, ya. Nah, sekarang seolah-olah berefek ke belakang, efek balok. Kemudian ada bayangannya di bawah, begitu, sahabat, ya. Tentu settingkan sesuai dengan kebutuhannya saja, sahabat. Nah, caranya gampang banget, sahabat, ya. Nah, ini salah satu trik untuk memula agar bisa menguasai Corel Draw. Namun, secara umum, bagi sahabat-sahabat yang ingin menguasai Corel Draw ini, tentu sahabat harus jeli, harus tekadnya lebih kuat untuk belajar Corel Draw ini. Nah, pada dasarnya Corel Draw ini, yang pertama, tentu sahabat harus memahami terlebih dahulu fungsi daripada tool-tool yang ada. Kemudian kreativitas sahabat dalam menggambar dan membuat sesuatu di Corel Draw ini. Nah, oke, sahabat, begini itu saja untuk video dasar kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.